Pedang pembunuh naga jilid 21. Hati Hoi Kiam bergidik, apakah ia sendiri benar-benar harus turun tangan terhadap kekasihnya itu? Ini benar-benar merupakan suatu kejadian yang sangat ganjil. Tetapi pendirian perempuan cantik itu sudah nyata, berdiri di pihak persekutuan bulan emas. Dan kedatangannya malam ini, sudah jelas karena mendapat kabar terjadinya pertempuran dalam kuil ini. Jika ia hendak menghindarkan pertempuran dengannya, satu-satunya jalan ialah kabur, tetapi persoalan tusuk kondi emas berkepala burung hang itu harus dibereskan lebih dulu. Metu, Tong Hang Hwi Bun beralih ke wajah Siubie, kemudian berkata kepadanya. Nampaknya kau adalah anak murid penghuni loteng merah benar jawab Siubie sambil mengertak gigi. Tong Hang Hwi Bun beralih pula pandangan matanya ke arah Hiat Ien Yo Chu Seraya berkata. Kau mengejar orang berbaju Layla apakah karena hendak membalas dendam penghuni loteng merah? Metu Hiat Ien Yo Chu segera menunjukkan kebuasan, katanya dengan suara gemetar. Tidak salah. Ada hubungan apa kau dengan penghuni loteng merah tidak perlu kau tahu. Hem, aku juga tidak mempunyai kegembiraan untuk mencampuri urusanmu. Di sini ada seratus jiwa lebih, hanya kau berdua yang bisa dibuat ganti, ini terlalu murah. Hiat Ien Yo Chu 20 tahun berselang, namamu sudah menggetarkan dunia Kang Hwi karena perbuatanmu yang terlalu kejam dan ganas. Malam itu kau boleh merasakan sendiri bagaimana caranya diperlakukan sekejam itu seperti apa yang dahulu pernah kau lakukan terhadap orang lain. Sehabis berkata, ia lalu memberi perintah kepada empat pelayannya. Tangkap hidup-hidup baik. Dengan serentak empat wanita muda maju menjadi dua rombongan, untuk menghadapi Hui Kiam dan Xiao Biyie. Ketika empat pelayan wanita itu sudah serempak, suasana menjadi tegang. Hiat Ien Yo Chu agaknya sudah marah benar-benar. Sambil menggeram hebat dan pentang jari tangannya menubruk Tong Hang Hwi Bun. Begitu dua jago betina itu bertarung, terjadilah suatu pertempuran yang jarang tampak dalam merimba persilatan. Siu Biyie sambil menenteng pedangnya menyambut kedatangan dua pelayan wanita itu. Tiga bilah pedang bagaikan tiga ekor ular. Yang baru keluar dari gua, saling tikam dan saling menyambar, hanya sinarnya saja yang tampak berkelebatan. Hui Kiam merasa ragu-ragu. Ia sedang memikirkan baik turun tangan atau tidak. Sebelum dapat mengambil keputusan, dua bilah pedang sudah mengancam dirinya. Ia segera menggeser kakinya bagaikan seekor belut sudah melesat ke lain tempat, menyingkir dari serangan tersebut. Dua pelayan perempuan itu dikejutkan oleh gerak kaki Hui Kiam yang luar biasa itu. Mereka segera mengetahui bahwa lawan ini bukanlah lawan sembarangan. Namun demikian, mereka tidak takut, lagi sekali melancarkan serangannya yang lebih hebat. Dengan tenang Hui Kiam berkelit ke sana kemari. Meski dua pelayan perempuan itu sudah mengeluarkan seluruh kepandayan mereka namun masih belum berhasil menyentuh bajunya. Siu Biang menghadapi dua lawan, meski sukar merebut kemenangan, tapi juga tidak akan kalah. Untuk sementara keadaan masih berimbang. Tong Hang Hui Bun dengan hiat Ien Yo Chu yang merupakan tandingan setimpal, mereka bertempur sengit sekali. Nampaknya kekuatan kedua pihak berimbang, tetapi dari sudut kelincahan, Tong Hang Hui Bun nampak lebih unggul. Pertempuran berjalan belum beberapa lama, dua pelayan wanita yang melawan Hui Kiam sudah terengah-engah nafas mereka. Keringat membasahi sekujur badan, karena lari ke sana kemari tanpa berhasil menyentuh Hui Kiam. Dua pelayan itu tidak menyangka bahwa kepandayan Sukma tidak buyar itu ternyata jauh lebih tinggi dari apa yang pernah didengarnya. Lawannya itu sejak mulai pertempuran belum pernah balas menyerang, hanya menggunakan kelincahan gerak kakinya, lari berputar-putaran, seolah-olah tidak pandang ilmu pedang kedua lawannya. Seandainya lawan itu mau turun tangan, mungkin mereka sudah tidak dapat melanjutkan pertempurannya lagi. Karena Hui Kiam tidak ingin melukai mereka, tetapi juga tidak mau membuang tempo, maka lalu membentak dengan suara keras. Tahan. Seruannya itu berhasil. Dua pelayan wanita itu segera menarik kembali serangannya dan lompat mundur dengan berbareng. Satu di antaranya berkata dengan suara gemetar. Sukma tidak buyar, apa maksudmu? Aku tidak ingin mengambil jiwa kalian berdua. Kalau kalian tahu diri, lekas mundur ke samping untuk beristirahat jawabnya dingin. Dua pelayan wanita itu meski tahu bukan tandingan lawannya, tetapi di bawah perintah keras Tong Hang Hui Bun, siapa yang berani mundur? Satu di antaranya lalu menyaut. Apakah kau kira ucapanmu ini cukup kuat memerintah kami? Hektometer. Kalau tidak percaya kalian boleh keluarkan seluruh kepandayan kalian. Kalau kalian sanggup meriambut seranganku sekali saja, aku akan melemparkan pedangku. Hati kedua perempuan itu tergerak. Dengan kepandayan mereka berdua yang di dalam kalangan jarang menemukan tandingan, apakah benar sampai tidak mampu menyambut serangan lawannya itu satu kali saja? Kesombongan lawannya itu merupakan satu kesempatan baik, maka mereka berdua saling berpandangan sejenak, satu di antaranya lalu berkata. Katamu hanya satu kali saja? Benar, mungkin juga sudah cukup setengah saja ucapan ini apa benar? Aku tidak perlu main-main. Kalau begitu silahkan tuan bertindak. Hui kiam perlahan-lahan mengangkat pedangnya. Katanya dengan suara dingin. Afas, aku hendak mulai. Setelah itu, pedangnya diputar dan membuat garis setengah lingkaran. Dua pelayan itu mungkin karena terlalu tegang perasaannya, kedua-duanya sudah siap dengan pedangnya untuk menuntut serangan Hui kiam. Sesaat kemudian, terdengar suara terang. Terang lalu disusul oleh dua kali jeritan terkejut. Pedang dua pelayan itu terlepas dari tangannya dan terbang sejauh dua tombak. Orangnya juga terpentah mundur satu tombak lebih. Kedua-duanya berdiri terpaku dengan paras pucat pasi. Hui kiam hanya sejenak saja melirik kedua lawannya itu, kemudian mengalihkan pandangan matanya ke medan pertempuran yang lain. Tonghang Hui pun agaknya dikejutkan oleh kejadian di luar dugaannya itu, hingga gerakannya agak terlambat. Kesempatan itu memberikan kesempatan bagi lawannya, Hyat Ien Yo Chu, merebut posisi yang menguntungkan. Ia terdesak mundur. Setelah menggunakan tiga rupa gerak tipunya yang terampuh, baru berhasil memperbaiki kedudukannya. Di lain pihak, Si Ubi yang melawan dua pelayan wanita, masih berjalan seru dalam keadaan berimbar. Hui kiam menenangkan pikirannya. Ia mulai menganalisa persoalan yang menyangkut tusuk kode emas berkepala burung Hong. Dari ucapan Hyat Ien Yo Chu, taksirannya yang semula nampaknya saling bertentangan, agaknya sudah menemukan sedikit titik terang. Si Ubi adalah murid kepala penghuni loteng merah, dan munculnya kembali Hyat Ien Yo Chu ke dunia Kang O, hanya semata metu hendak menuntut balas kepada orang berbaju Laila atas kematian penghuni loteng merah. Hyat Ien Yo Chu mengaku bahwa tusuk kode emas termaksud adalah senjata tunggalnya. Menurut dugaan yang sudah-sudah, dimisalkan Tu Leong Kiam Hek, adalah ayahnya sendiri, dan penghuni loteng merah itu adalah kekasih ayahnya, mungkin karena ingin mendapat cinta kasih sepenuhnya dari seng ayah atau sebab lain, sehingga membunuh ibunya, semua ini mungkin saja bisa terjadi. Menurut keterangan Hyat Ien Yo Chu, tusuk kode emas itu hanya ada dua buah. Sebuah dibadannya sendiri, satu langkah diberikan kepada putri sulungnya Pek Leng Lee Kong Yong Hong. Sedangkan tusuk kode yang digunakan oleh penghuni loteng merah untuk membunuh ibunya mungkin didapatkan dari Pek Leng Lee. Tetapi menurut Hyat Ien Yo Chu, Pek Leng Lee itu agaknya sudah menghilang tidak diketahui jejaknya, maka ketika Hyat Ien Yo Chu mendengar kabar bahwa orang tua tiada turunan sedang melakukan penyelidikan tentang siapa pemilik tusuk kode emas itu, sehingga ia turun tangan dan memaksa orang tua tiada turunan untuk memberitahukan di mana adanya tusuk kode itu. Dalam hal ini, sudah tentu kalau Pek Leng Lee itu yang melakukan kejahatan tersebut, kemungkinan juga ada. Pendek kata, Hyat Ien Yo Chu dan putrinya tidak terlepas dari sangkaan tersebut. Kini penghuni loteng merah sudah binasa, maka soal menuntut balas itu cukup ditujukan kepada mereka berdua. Ia teringat pula kepada diri orang tua tiada turunan. Hyat Ien Yo Chu telah menyangkal membawa lari orang tua itu, kalau begitu siapakah yang melarikan dirinya seorang tua yang sudah terluka parah itu? Ini kembali merupakan suatu teka teki yang memusingkan kepala. Suara rintihan perlahan telah memutuskan lamunan Hui Kiam. Ia segera dapat melihat Tong Hang Hui Bun yang parasnya sudah berubah dan mundur terhuyung-huyung. Hyat Ien Yo Chu setelah memperdengarkan suara tertawanya yang mengunjukkan kepuasan hatinya, lalu berkata, sayang parasmu yang cantik ini akan rusak membusuk bersama-sama dengan daging tubuhmu. Tua bangka, kau menggunakan senjata rahasia beracun apa demikian? Tong Hang Hui Bun bertanya dengan suara bengis. Tidak halangan ku beritahukan kepadamu. Senjata itu bernama kuku terbang. Paling lama kau cuma bisa hidup setengah jam lagi, tetapi jika tidak ingin kau menderita lebih lama, sebaiknya kau turun tangan sendiri untuk mengakhiri hidupmu. Dua pelayan yang sedang bertempur dengan Siubi segera meninggalkan lawannya, bersama-sama dengan dua pelayan lain lompat melesat ke samping Tong Hang Hui Bun untuk memberi pertolongan kepada majikannya. Hui Kiam sendiri hampir saja binasa oleh senjata beracun istimewa itu, ketika menyaksikan kekasihnya terluka oleh senjata itu, merasa sangat pilu, juga merasa gemas. Hiat Ien Yo Chu maju lagi satu langkah. Empat pelayan wanita itu dengan serentak mengambil tindakan untuk melindungi Tong Hang Hui Bun. Hiat Ien Yo Chu ayun tangan kirinya, tangan kanannya menyambar. Tiga pelayan perempuan itu segera terpental mundur, dan yang satu lagi tersambar mukanya. Pelayan yang malang itu menjerit ngeri, mukanya rusak karena tersambar oleh jari tangan Hiat Ien Yo Chu yang berkuku runcing itu. Ia bergelimpangan di tanah dalam keadaannya sangat mengerikan. Hampir bersamaan pada waktu pelayan itu tersambar, Tong Hang Hui Bun menggunakan seluruh sisa kekuatan tenaganya melancarkan satu serangan. Hiat Ien Yo Chu terpental mundur empat lima langkah, sedang Tong Hang Hui Bun setelah melancarkan serangannya itu, badannya sudah sempoyongan hendak roboh. Keadaan serupa itu sudah pernah dialami sendiri oleh Hui Kiam, karena menggunakan kekuatan tenaga dalam, sehingga racun di dalam tubuhnya menjalar semakin kuat. Hiat Ien Yo Chu tertawa terbahak-bahak. Ia maju lagi sambil mementang jari tangannya, hendak menyambar Tong Hang Hui Bun. Kau cari mampus. Itu adalah suara bentakan yang keluar dari mulut Hui Kiam. Secepat kilat ia telah bertindak, pedangnya menyerang Hiat Ien Yo Chu. Hiat Ien Yo Chu dapat merasakan bahwa serangan Hui Kiam itu luar biasa bebatnya. Dengan tanpa banyak pikir, ia segera melompat mundur. Meskipun gerakannya itu sudah cukup gesit, tetapi pedang Hui Kiam bergerak lebih cepat. Di antara suara seruan terkejut, Hiat Ien Yo Chu berdiri di tempat sejauh delapan kaki. Baju berdarahnya robek sebagian, darah merah menetes keluar. Hantu wanita yang biasa menggunakan darah musuhnya untuk menandai bajunya, sekarang baju itu sudah menjadi merah oleh darahnya sendiri. Kalau semula baju itu masih putih dengan bintik-bintik warna merah, tetapi sekarang sudah menjadi merah seluruhnya. Hui Kiam berpaling kepada Tong Hang Hui Bun dan bertanya kepadanya. Bagaimana lukamu? Paras Tong Hang Hui Bun pucat pasi, keringat dingin membasai badannya. Dengan tidak bertenaga dia memandang Hui Kiam sejenak, lalu berkata, Kau mengapa sudi menolong aku? Hui Kiam sedih sekali. Ia ingin membuka kedoknya dan memeluk Tong Hang Hui Bun. Tong Hang Hui Bun sudah berkata lagi, Sukma tidak buyar, Aku sebetulnya hendak membunuh kau. Hui Kiam sebisa-bisa menindas perasaannya sendiri, supaya suaranya tidak gemetar. Dengan tenang ia menjawab, Aku tahu. Kalau begitu kau masih hendak menolong aku sebab aku hendak membunuhnya. Jawaban itu tidak tepat, tetapi tidak disadari olehnya. Tong Hang Hui Bun mengunjukkan senyumnya. Ia berkata, Aku ingat budimu ini. Tidak perlu. Kekuatanmu sesungguhnya di luar dugaan, kau terlalu memuji. Aku harapkah selanjutnya tidak bermusuhan lagi dengan bulan emas. Ini barangkali tidak mungkin. Mengingat akan bantuanmu ini, aku beri sedikit nasihat kepadamu. Dalam rimba persilatan dewasa ini tiada orang yang sanggup melawan kekuatan pemimpin bulan emas. Bagaimana akibatnya orang yang berani bermusuhan dengan persekutuan itu, kau dapat membayangkan sendiri. Terima kasih atas nasihatmu. Tetapi seorang yang ingin menguasai dunia dengan tangan berlumuran darah, bagaimana akhirnya juga dapat kau bayangkan sendiri. Sejak dahulu kala kejahatan tidak bisa memenangkan kebenaran, keadilan dan kebenaran tidak bisa musnah untuk selama-lamanya. Tonghang Hui pun agaknya sudah tidak sanggup menahan penderitaannya lagi. Badannya gemetaran, sehingga perlu segera dibimbing oleh pelayan-pelayannya. Pada saat itu, Hui Kiam baru mengetahui bahwa Hiat Ien Yo Chu dan Siu Bi sudah menggunakan kesempatan selagi ia berbicara dengan Tonghang Hui pun diam-diam sudah berlalu. Dengan berlalunya hantu wanita itu, agaknya sulit untuk menemukan lagi, dengan demikian maka TKTK meliputi tusuk kode emas itu, akan diperpanjang waktunya lagi. Ia juga menyesal, karena seluruh perhatiannya tadi ditujukan kepada Tonghang Hui pun, sehingga agak lengah terhadap dirinya hantu wanita itu. Tiba-tiba ia teringat akan pengalamannya sendiri, maka segera berkata dengan hati cemas. Dalam waktu setengah jam, apakah kau dapat mencari sesuatu barang? Tonghang Hui pun coba kuatkan dirinya. Ia bertanya dengan perasaan heran. Barang apa? Obat pemunah racun di daunan. Kau maksudkan obat pemunah racun di daunan rumput benar. Untuk apa? Racun kuku terbang ini, siapapun tidak sanggup bertahan iaibih dari setengah jam, tetapi obat itu dapat menyembuhkan racun yang amat berbisa ini. Hingga saat itu, Hui Kiam baru menyadari gawatnya kejadian ini. Apabila dalam waktu setengah jam tidak mendapatkan obat pemunahnya, Tonghang Hui Bon pasti akan binasa. Berpikir demikian, hatinya merasa sangat gelisah. Apabila benar ia akan mati karena racun itu, apakah ia sendiri masih ada keberanian untuk hidup terus? Kataku, dalam waktu setengah jam, setengah jam, Tonghang Hui Bon menunjukkan sikap agak bingung. Katanya dengan suara perlahan. Boleh. Itu, bagus sekali. Dahulu ketika kedua Matto Hui Kiam buta karena racun si iblis singa, Tonghang Hui Bon pernah menyatakan keyakinannya bahwa ia sanggup, menyembuhkan matanya, maka dia mengetahui bahwa Tonghang Hui Bon pasti sanggup mendapatkan obat pemunah itu. Apa yang dikhawatirkan hanya soal waktu, tetapi setelah ia memberi keterangan, kini boleh merasa lega. Tetapi apa yang ditunjukkan oleh Hui Kiam itu, sangat membingungkan Tonghang Hui Bon dan para pelayannya, sebab belum lama berselang Hui Bon, merupakan orang yang harus disinkirkan juga, sudah tentu Tonghang Hui Bon tidak menduga sama sekali bahwa orang yang kini berada di hadapan matanya itu adalah kekasihnya sendiri, si penggali makam Hui Kiam. Tonghang Hui Bon segera pamitan dengan Hui Kiam. Dia berlalu di bawah bimbingan para pelayannya. Pelayan wanita yang tadi kena tercakar oleh jari kuku hiat Ienio Chu, entah sekejap sudah putus jiwanya. Hui Kiam dengan hati pilu mengawasi berlalunya seng kekasih itu. Ia ingin membuka kedoknya sendiri, untuk merawat kekasihnya itu tetapi ia mengendalikan perasaannya. Ia ingat masih banyak urusan yang belum diselesaikan, terutama Chui Wan Tin, tadi di dalam makam pedang itu, ia merasa, ia harus berlaku hati-hati, Jangan sampai menimbulkan rasa dengki Tonghang Hui Bon, karena kalau hal itu-itu terjadi, akibatnya hebat sekali. Beberapa lama ia berdiri terpaku, pikirannya sangat kalut. Akhirnya ia dapat juga mengambil keputusan, lain kali apabila bertemu lagi dengan Tonghang Hui Bon, harus minta keterangan kepadanya mengenai hubungannya dengan persekutuan bulan emas dan asal usulnya yang sebenarnya. Jikalau kedua belah pihak berdiri berhadapan sebagai musuh, akibatnya sudah dibayangkan. Ia juga teringat akan diri Sukma Tidak Buyar yang juga mengejar hiat Ien Yo Chu. Karena hantu wanita itu sudah diketemukan olehnya, sudah tentu Sukma Tidak Buyar tidak mendapatkan apa-apa. Keduanya sudah berjanji akan berjumpa di bawah Bukit Bulingsan untuk merencanakan usahanya mencegah gerakan Im Hang Tui, yang dipimpin oleh Bimo, salah satu dari delapan iblis negara Tiantik. Apabila gerakan iblis itu berhasil, lebih sulit lagi ditumpasnya. Kalau hanya dengan satu dua orang saja tidak mungkin dapat mencegah sepak terjang kawanan penjahat yang sudah mulai menjalar pengaruhnya ke seluruh negeri itu. Apabila dilihat dari tindak tanduk Sukma Tidak Buyar, agaknya di belakang layar sudah ada orang kuat golongan benar yang mengatur rencana untuk membasmi kawanan penjahat itu. Kalau itu benar, sesungguhnya merupakan suatu perbuatan yang patut dihargakan. Pada saat itu tiba-tiba terdengar suara jeritan melengking. Hui Kiam terkejut, sambil berseru, celaka segera lompat melesat keluar dari dalam kuil. Belum lama Tong Hang Hui Bun bersama pelayannya berlalu dan hiat Ien Yo Chu yang sudah menyingkir lebih dulu ada kemungkinan besar menyembunyikan diri di dekat tempat itu. Suara jeritan itu sudah terang keluar dari mulut pelayan-pelayan Tong Hang Hui Bun. Hal itu sudah tentu mencemaskan Hui Kiam. Begitu tiba di luar kuil, suatu pemandangan yang mengerikan terbentang di hadapan matanya. Dua di antara tiga pelayan Tong Hang Hui Bun sudah mati dalam keadaan mandi darah, yang lainnya berdiri terpaku di tempat sejauh dua tombak sedangkan Tong Hang Hui Bun rambutnya sedang dipegang rat-rat oleh si orang berbaju Laila, ujung pedang mengancam dadanya. Hui Kiam seketika itu dadanya dirasakan hampir meledak darahnya naik seketika dengan tanpa ayali yang membentak dengan suara keras. Bebaskanlah dia. Orang berbaju Laila itu mengangkat kepala. Matanya memancarkan sinar aneh yang tidak dapat dimengerti oleh Hui Kiam. Lama baru berkata, Apakah kau kira mungkin akan ku bebaskan? Hui Kiam sungguh tidak menduga bahwa orang yang menyerang Tong Hang Hui Bun adalah si orang berbaju Laila, bukan hiat Lenio Chu seperti yang diduganya semula. Otang berbaju Laila itu pernah dipaksa terjun ke dalam jurang oleh Tong Hang Hui Bun dan kini mendapat kesempatan menuntut balas, sudah tentu tidak gampang-gampang melepaskannya. Orang berbaju Laila itu merupakan musuh besar perguruannya. Hampir setiap saat Hui Kiam memikirkan hendak menuntut balas dendam. Lepaskan tidak bisa. Kalau kau berani ganggu seujung rambutnya saja, aku akan cincang tubuhmu. Biar bagaimana kau toh akan membunuh aku, betul tidak? Tidak peduli aku membunuhnya atau tidak, toh tidak akan berubah hasratmu. Hui Kiam bergidik, apakah orang berbaju Laila itu sudah mengetahui siapa dirinya yang sebetulnya? Jikalau tidak, bagaimana ia berani berkata demikian? Untuk membebaskan Tong Hang Hui Bun dari tangannya, nampaknya tidak mudah lagi. Waktu itu cuaca sudah mulai remang-remang, agaknya sudah mendekati pagi hari. Orang berbaju Laila itu berkata kepada Tong Hang Hui Bun. Tong Hang Hui Bun, jikalau kau ingin hidup, kau harus terima baik syaratku. Tong Hang Hui Bun yang sudah susah bernapas, berkata dengan suara sangat perlahan sekali. Syarat apa? Kau harus bersumpah untuk memutuskan hubunganmu dengan Hui Kiam. Tergerak hati Hui Kiam, pikirnya, orang berbaju Laila itu belum tahu wajahku yang sebenarnya, apa maksudnya memajukan syarat itu. Karena rasa dengki. Ataukah belum dapat melupakan Tong Hang Hui Bun? Mendengar perkataan itu, Tong Hang Hui Bun menjawab dengan suara bengis. Tidak bisa, aku cinta kepadanya. Ia merupakan satu-satunya orang dalam seumur hidupku yang ku cinta dengan setulus hati, siapapun tidak dapat. Hati Hui Kiam tergetar. Tong Hang Hui Bun yang sedang menghadapi ancaman bahaya maut tetapi masih tetap setia kepada cintanya, apakah kecintaan itu dapat diabaikan begitu saja? Meti orang berbaju Laila nampak beringas. Ia berkata dengan suara keras. Perempuan Hina, apakah kau ingin mencari mati kau? Bunuhlah. Dia nanti juga membunuhmu sebagai pembalasan atas perbuatanmu ini. Perempuan Hina, tahukah kau sedang berbuat apa aku tidak peduli? Kalau begitu aku terpaksa harus membunuh kau, kau bisa menyesal. Setidak-tidaknya lebih baik daripada membiarkan kau hidup melakukan perbuatan durhaka. Darah Hui Kiam dirasakan mendidih. Ia hampir saja menekan hancur gagang pedang yang dipegangnya. Dalam keadaan demikian ia benar-benar tidak berdaya karena ia khawatir akan mencelakakan diri Tong Hang Hui Bun. Ia tidak berani bertindak tetapi ia juga tidak dapat melihat kekasihnya binasa di tangan orang lain. Dalam keadaan tidak berdaya itu, ia telah mengambil keputusan untung-untungan. Tong Hang Hui Bun sudah terkena racun kuku terbang hiat Ien Yo Chu yang sangat berbisa perlu segera ditolong pada waktunya. Apabila diperpanjang lagi waktunya, sekalipun orang berbaju Laila itu tidak bertindak, ia juga tidak bisa hidup lagi. Maka, dengan diam-diam ia mengerahkan semua kekuatan tenaga dalamnya, dan dipusatkan ke jari tangannya sambil menantikan kesempatan baik. Orang berbaju Laila itu sekonyong-konyong menghela nafas panjang, katanya. Aku minta, kau jangan berbuat demikian, kau suruh aku bersumpah. Benar. Lepaskan aku dulu. Orang berbaju Laila itu entah disengaja atau tidak, matanya melirik Hui Kiam sejenak lalu berkata. Tidak bisa. Kalau tidak bisa sudah saja. Seumur hidup aku belum pernah minta pertolongan orang, mengapa harus minta belas kasihan? Sekalipun kau mati juga masih belum cukup untuk membayar hutang dosamu. Akhiri sendiri jiwamu yang penuh dosa ini. Tepat pada saat itu, Hui Kiam melancarkan serangannya dengan jari tangan. Tindakannya itu boleh dikata sangat berbahaya. Dengan berkepandayan seperti orang berbaju Laila itu, kalau ia mau dapat saja mengambil jiwa Tonghang Hui Bun, di mana ia merasa dirinya sendiri terancam. Sekalipun serangan Hui Kiam itu tepat, tiada mungkin lebih cepat daripada gerakan ujung pedang orang berbaju Laila. Akan tetapi, apa yang terjadi selanjutnya, ternyata diluar dugaan. Pada saat serangan jari tangan Hui Kiam meluncur keluar, satu-satunya pelayan Tonghang Hui Bun yang masih hidup tiba-tiba mengeluarkan suara jeritan melengking. Suara ini bukan saja sudah mengalihkan perhatian orang berbaju Laila tetapi juga menutupi suara hembusan angin yang keluar dari jari tangan itu. Oh, demikian terdengar suara yang keluar dari mulut orang berbaju Laila yang segera mundur terhuyung-huyung. Bersamaan dengan itu tubuh Tonghang Hui Bun, jatuh rubuh di tanah. Hui Kiam dengan cepat segera menubruk sambil berseru, serahkan jiwamu. Pedangnya segera menerjang dengan menggunakan gerak tipu melempar pecut memutuskan aliran. Orang berbaju Laila menyambut serangan itu dengan pedangnya. Kedua senjata saling beradu, percikan api memancar keluar, bersamaan dengan itu Matoh Hui Kiam merasa seperti tertutup. Dua jari tangan sudah mengancam di depan matanya. Bukan kepalang terkejutnya, dengan cepat ia menyingkir menggunakan gerak kakinya yang luar biasa itu. Sesaat itu ia melihat kelebatnya bayangan berbaju Laila, yang segera menghilang dari depan matanya. Tiba-tiba ia teringat gerak tipu serangan yang digunakan oleh orang berbaju Laila itu, adalah serangan yang khusus untuk mengorek biji mati musuh ciptaan T.E. Hong, yang telah dicurinya. Dengan menggunakan waktu beberapa puluh tahun T.E. Hong baru berhasil menciptakan gerak tipu serangannya itu maksudnya ingin mengorek biji mati T.E. Hong untuk menurut balas atas perbuatan yang kejam itu. Ia sebetulnya sudah mendapat petunjuk dari T.E. Hong bagaimana harus memecahkan serangan tersebut, akan tetapi dalam keadaan tergesa-gesa ia sudah lupa menggunakan. Ketika ia ingat itu, ternyata orang berbaju Laila itu sudah merat, ia tidak bisa berbuat lain kecuali mengejarnya. Karena rimba itu sangat lebat, cuaca juga belum terang, sehingga dalam waktu sekejap mati saja sudah kehilangan jejak si orang berbaju Laila. Ia tahu bahwa ia tidak akan berhasil mengejarnya, sementara itu hatinya memikirkan keselamatan diri Tong Hang Hwi Bun. Terpaksa ia balik kembali dengan hati penasaran. Tetapi ketika ia balik di tempatnya, ia berdiri dengan mulut ternganga, karena Tong Hang Hwi Bun dan pelayannya sudah tidak tampak bayangannya. Ia berdiri di situ seperti patung, otaknya bekerja memikirkan kembali setiap patah kata si orang berbaju Laila yang diucapkan kepada Tong Hang Hwi Bun. Ia coba menganalisa, ia merasa di antara orang berbaju Laila dengan Tong Hang Hwi Bun, agaknya pernah terjalin suatu perhubungan, rasanya tidak begitu sederhana seperti yang dibantah oleh Tong Hang Hwi Bun tempoh hari. Tetapi, ia segera menghibur dirinya sendiri. Perlu apa menyelidiki asal-usul dirinya yang lalu, asal satu sama lain sudah saling menyinta dengan tulus hati sudah cukup. Sekarang, tetapi sekarang dan yang lalu tetap sudah lalu. Hanya sayang, sekali lagi musuh besarnya itu dapat lolos lagi. Inilah yang membuat hatinya tetap merasa penasaran. Pada saat itu, sinar matahari pagi sudah mulai menyinari seluruh jagat, suara burung bersahutan di dalam rimba, mengurangi keseraman yang diciptakan oleh penumpahan darah besar-besaran tadi malam. Sambil menarik nafas dalam-dalam Hwi Kiam menyimpan pedangnya, lalu meninggalkan tempat tersebut. Tiba-tiba satu suara yang dikenal memanggilnya, Xiao Hiap, tunggu sebentar. Hwi Kiam menghentikan kakinya. Ia merasa heran bahwa ia sendiri sudah merobah mukanya. Mengapa ada orang yang menyebut dirinya Xiao Hiap? Ketika berpaling, bukan kepalang terkejutnya, karena orang yang memanggilnya itu ternyata justru orang tiada turunan yang sedang dicarinya. Orang tua itu nampaknya sudah pulih kesehatannya, maka ia segera bertanya dengan perasaan heran. Ciam Poe, kau. Tanda petik. Orang tua tiada turunan itu batuk-batuk sebentar baru berkata, kau barangkali merasa heran mengapa aku bisa muncul di sini ya. Orang yang tadi malam memancing keluar kau berdua dengan menyaruh suara tertawanya Hiap Ien Yo Chu kemudian membawa lari keluar aku dan menyembuhkan luka-lukaku, adalah orang yang mengaku bernama orang menebus dosa. Orang menebus dosa? Benar, ia sendiri yang mengaku begitu. Aku sebetulnya juga hanya dengar suaranya tetapi tidak kelihatan orangnya. Dia mengapa harus berlaku demikian misterius? Aku sendiri juga tidak mengerti. Kembali Hwi Tiam harus putar otak. Perbuatan orang yang mengaku sebagai orang yang menebus dosa itu, sudah jelas memang sengaja menyingkiri dirinya, tetapi mengapa? Dari segala tindak tanduknya dapat ditarik kesimpulan, bahwa orang menebus dosa itu bukan saja mengetahui jelas asal usul Hwi Tiam, bahkan agaknya tidak jauh terpisah dari dirinya. Hal ini sudah pasti bukan tanpa sebab, tetapi apakah sebabnya? Orang tua tiada turunan itu berkata pula. Orang menebus dosa mengatakan bahwa ia ingin agar aku menyampaikan kepadamu. Tanda petik. Perkataan apa? Ia minta kau untuk sementara jangan menuntut balas kepada orang berbaju Layla. Oh, ini apa sebabnya? Sebab pada dewasa ini tujuan satu sama lain adalah sama, bertujuan sama. Ya, terhadap bencana yang dihadapi dunia rimba persilatan pada dewasa ini, dia merupakan salah satu kekuatan yang tidak boleh dibiarkan begitu saja. Orang berbaju Layla itu berhati kejam dan ganas perbuatannya, kelakuannya rendah, ia tidak pantas turut berbicara dalam soal membasmi kejahatan. Sekalipun seorang jagal adakalanya juga bisa meletakkan goloknya. Ucapan Ciam Pue itu apakah dikarenakan merasa besar hutang budi terhadap orang menebus dosa? Sia Oh Hiap, kau sesungguhnya terlalu memandang rendah diriku si tua bangka ini. Aku hanya menyampaikan ucapan orang menebus dosa itu saja. Bu Am Pue minta maaf atas kesalahan omong Bu Am Pue tadi. Ini tidak perlu. Sekarang kita ambil cabang persekutuan bulan emas di tempat ini saja. Orang berbaju Layla itu menggunakan siasat meminjam tangan Hiat Ien Yo Chu menghancurkan markas dan semua orangnya yang berada di cabang itu. Perbuatannya itu di satu pihak menyingkirkan sebagian pengaruh dan kekuatan lawan, di lain pihak, menambah satu lawan kuat bagi persekutuan bulan emas. Tetapi perbuatan semacam itu, tidak akan dilakukan oleh orang golongan benar. Sia Oh Hiap, dengan terus terang pikiranmu itu karena sudah terpengaruh oleh perasaan sentimen. Apakah Bu Am Pue harus melepaskan musuh perguruan Bu Am Pue itu? Bukan, itu adalah soal lain. Orang berbaju Layla dahulu telah membunuh tiga supekmu, sekalipun perbuatan itu timbul karena pikiran serakah tetapi biar bagaimana pertempuran itu dilakukan dengan mengandalkan kekuatan dan kepandayan masing-masing. Sementara mengenai suhumu dan supekmu yang terbinasa karena senjata jarum melekat tulang, tentang ini ia telah bersumpah tidak pernah melakukan. Teranglah sudah, di waktu pertempuran sedang berlangsung, diam-diam ada orang lain yang melakukan perbuatan busuk itu. Siapakah orang yang melakukan perbuatan itu? Katanya ia sudah mempunyai perkiraan yang mungkin tidak akan keliru. Dalam anggapannya, siapakah orangnya menggunakan senjata jarum melekat tulang itu? Sebelum tiba waktunya, ia tidak mau menerangkan, tapi hutang darah ini? Katanya kemudian hari ini akan menyelesaikannya sendiri. Hui kiam diam-diam berpikir Le'et Ho'an pernah menyampaikan pesan suhunya, supaya berserikat dengan orang berbaju laylo untuk menghadapi persekutuan bulan emas. Orang berbaju laylo itu sendiri juga pernah minta diberi waktu, dan sekarang orang tua tiada turunan itu kembali membawa usul orang menebus dosa. Keinginan ketiga pihak ini serupa, apakah di antara mereka sudah ada persetujuan antara satu sama lain? Ataukah pikiran mereka kebetulan ada sama? Bagaimana pikiran Ciam Pueh sendiri? Aku percaya perkataan orang menebus dosa itu tidak bohong. Dewasa ini dunia rimba persilatan memang sudah mendekati jurang kemusnahan. Kita harus bersatu pikiran dan tenaga untuk menolong bahaya. Ini memang suatu pikiran yang tepat, maka aku mengharap supaya siaohiap ingat kepentingan umum lebih dahulu baru mengurusi soal prihadi. Tanda petik. Boar Pueh bukan dewa juga merupakan manusia biasa. Boam Pueh khawatir tidak dapat mengendalikan perasaan sendiri. Siaohiap, sahabat-sahabat dunia Kang Ou yang setaham pada dewasa ini, semua memandangkah sebagai tiang penegak kebenaran, mereka mengharap kau dapat mencegah bencana yang mengancam ini. Ini sesungguhnya merupakan penilaian yang terlalu tinggi bagi Boam Pueh. Tidak, dewasa ini meski siaohiap agak kurang dalam pengalaman, tetapi untuk kepandayan ilmu silat, boleh dikata merupakan orang nomor satu dalam barisan golongan kebenaran. Boam Pueh bersedia menyumbangkan tenaga tetapi tidak berani menerima pujian ini. Ini tidak penting, tidak perlu dihiraukan terlalu mendalam, menurut keterangan Ciam Pueh ini, dewasa ini tentunya sudah ada. Orang yang diam-diam sudah menyusun rencana untuk menghadapi persekutuan bulan emas. Itu memang benar. Mengapa orang menebus dosa tidak mau menampakkan diri tentang dia, dia berkata masih mempunyai kesulitan yang tidak bisa dijelaskan. Orang berbaju Laila itu karena sejilid kitab Tianhie Pokhip, sudah tidak segan mencelakakan diri Suhu dan Supek, menteror perkumpulan Sam Goanpang, membunuh jago kota Gosi membisakan suami istri Liang Giesieseng, dosanya sudah bertumpuk-tumpuk. Orang semacam ini juga berani turut berbicara soal pembasmian kejahatan, bukankah itu merupakan suatu sindiran bagi kaum golongan kebenaran? Ucapan Xiao Hiap ini memang benar. Tetapi aku tadi sudah berkata, seorang jagal ada kalanya juga bisa meletakkan goloknya. Hui Kiam berpikir sejenak, baru berkata. Bu Ampue terima baik permintaan Chi Ampue untuk sementara akan menahan sabar. Itu bagus, aku si orang tua, di sini atas nama kawan-kawan persilatan, mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Ucapan Chi Ampue ini terlalu berat bagi Bu Ampue, bagaimana dengan peristiwa yang ada hubungannya dengan Tusuk kode emas berkepala burung hong? A-a-a-a-a-a-a-a demikian Hui Kiam berseru, kemudian mengangguk dalam-dalam dan berkata dengan sikap menghormat. Oleh karena urusan ini sehingga Chi Ampue dianiaya oleh hantu wanita itu, Bu Ampue sesungguhnya merasa sangat tidak enak. Budi Chi Ampue ini Bu Ampue hanya dapat mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan akan ingat selama-lamanya. Itu adat-istiadat yang sudah usang, sudah tidak usah saja. Kau berkata sudah bertempur dengan Hiat Ien Yo Chu, apakah hantu wanita itu tidak mengatakan soal ini? Ia mengaku bahwa Tusuk kode emas berkepala burung hong itu senjata tunggalnya. Semua fa ada dua buah, sebuah ada di badannya sendiri, sebuah lagi disimpan oleh putri sulungnya Pek Leng Li Kong Yang Hong. Tusuk kode yang sekarang berada di tangan Bu Ampue ini, tidak usah ditanya sudah tentu adalah Tusuk kode yang berada di tangan Pek Leng Li itu. Jadi orang yang membunuh ibu, sudah tentu adalah Pek Leng Li. Menurut tindakan hantu wanita pada dewasa ini, kita boleh menarik kesimpulan bahwa Pek Leng Li itu tentunya sudah menghilang, maka hantu wanita itu baru memaksa Ciam Pue untuk memberi keterangan di mana adanya Tusuk kode itu. Tanda petik. Orang tua tiada turunan itu berpikir sejenak, lalu berkata, Pek Leng Li Kong Yang Hong, apakah Ciam Pue kenal dengan perempuan itu nanti ku pikir-pikir dulu. Setelah diam agak lama tiba-tiba ia menepok tangan dan berkata pula, betul, ada perempuan semacam itu, sekarang aku sudah ingat. Tetapi, ini adalah kejadian yang sudah lama sekali. Coba Ciam Pue ceritakan. Pada 15 tahun berselang, ada seorang gadis berusia kira-kira 20 tahun, datang berkunjung ke gereja Sia Olim Si Ye, dengan secara paksa minta Pil Tai Go Antan. Dalam peristiwa itu pihak Sia Olim Si Ye banyak yang luka. Menurut keterangan murid-murid Sia Olim Si Ye, gadis itu adalah Pek Leng Li Kong Yang Hong. Selanjutnya, 10 sesepuh dan 8 anggota pelindung hukum, telah membentuk barisan lohon. Dalam pertempuran yang berlangsung 3 hari 3 malam lamanya, gadis itu akhirnya tertangkap. Namun demikian, karena Sia Olim Si Ye mengerahkan tenaga 10 sesepuh dan 8 anggota pelindung hukum hanya untuk menghadapi seorang gadis yang masih muda, maka hal itu pada kala itu merupakan suatu kejadian besar dalam sejarah partai persilatan itu. Bagi Sia Olim Si Ye sendiri, dan juga merupakan suatu kejadian yang belum pernah dialami. Bagaimana setelah Pek Leng Li tertangkap selanjutnya tidak ada kabar lagi tentang diri gadis itu? Menurut dugaan Bo Ampue, setelah Pek Leng Li tertangkap, kalau tidak dibunuh mati, tentunya dijebloskan dalam tahanan. Em, itu mungkin. Hanya, ibumu meninggal pada 10 tahun berselang. Bo Ampue ingin mengunjungi gereja Sia Olim Si Ye, mungkin bisa dapat sedikit keterangan. Kalau Pek Leng Li sudah dibinasakan pada 15 tahun berselang, sudah tentu dia tidak dapat melakukan pembunuhan itu setelah beberapa tahun kemudian. Jikalau ditahan mungkin masih dalam tahanan atau sudah bebas. Sia Olim Si Ye benar, semua ini asal sudah berada di Sia Olim Si Ye, dengan sendirinya akan menjadi terang. Apakah kau hendak berangkat sekarang juga? Tidak, Bo Ampue masih hendak menjumpai Ied Hoan di bawah Gunung Buleng San untuk memenuhi janjinya. Ada urusan apa? Empat dari delapan iblis negara tiantik dahulu, iblis singa, iblis gajah, iblis pai, dan iblis siu, kini sudah menjadi anggota persekutuan bulan emas dan diangkat sebagai anggota badan pelindung hukum tertinggi. Tentang ini aku sudah tahu. Satu di antara mereka, ialah iblis pai, kini di Gunung Buleng San dengan semacam ilmu hitam melatih serombongan kaum wanita yang dinamakan rombongan Im Hang Tuwi. Tanda petik! Im Hang Tuwi. Nama ini agak aneh. Kabarnya, barisan Im Hang Tuwi ini terdiri dari rombongan kaum wanita yang mempunyai bakat sangat bagus. Dengan menggunakan pengaruhnya obat, mereka kehilangan sifat aslinya kemudian dididik ilmu peperangan. Dengan kecantikan paras mereka memancing orang-orang kuat rimba persilatan lalu diisap tenaga murni kaum lelaki yang terjatuh ke dalam tangan mereka. Supaya lekas berhasil, setelah itu dididik ilmu hitam. Jika semua latihan itu berhasil, entah bagaimana akibatnya nanti? Ada kejadian demikian, mari ku turut. Ada ciampoei jalan sama-sama sungguh baik. Beritamu ini apakah kau dapatkan dari Ied Hoan si setan cilik itu? Ya. Em, kalau begitu bukan bohong. Mari kita berangkat. Hari itu, baru saja lewat tengah hari, kota Lemsia yang terletak kira-kira seratus pal dari daerah Gunung Bulengsan, kedatangan tetamu seorang tua berambut putih dan seorang sastrawan miskin setengah tua. Mereka berdua adalah orang tua tiada turunan dan huikiam yang sudah berganti rupa. Mereka sebetulnya ingin melanjutkan perjalanannya ke desa Makichip, tempat yang dijanjikan sebagai tempat untuk pertemuan dengan Ied Hoan, si Sukma tidak buyar. Sebab sepanjang yang didengarnya ramai orang bercerita tentang diadakan luitai atau panggung pertandingan ilmu silat di kota Lemsia, maka mereka menuju ke kota tersebut untuk menonton keramaian itu. Selagi orang-orang dan partai rimba persilatan sedang terancam oleh persekutuan bulan emas yang hendak menguasai rimba persilatan, ternyata masih ada orang yang mempunyai kegembiraan mengadakan permainan demikian. Bukan mustahil kalau dalam hal ini mengandung maksud tertentu. Dalam kota ramai orang non-darmandir, sebagian besar orang-orang kengow yang jalan mendongakan kepala dan rene lembungkan dada. Huikiam dan orang tiada turunan karena hanya seorang sastrawan miskin dan seorang tua lanjut usianya, sedikit pun tidak menarik perhatian orang. Mereka masuk ke sebuah rumah makan untuk mengisi perutnya. Para tamu dalam rumah makan itu sedang ramai membicarakan urusan pertandingan di atas panggung Lui Tai itu. Kiranya pertandingan itu sudah memasuki hari ketiga. Huikiam dan orang tua tiada turunan sebetulnya ingin dengarkan pembicaraan mereka agar mengerti keadaannya, tetapi karena terlalu ramai, hanya sedikit saja yang dapat didengar dari mereka. Kebetulan seorang pelayan yang membawa makanan untuknya memajukan pertanyaan. Cuan-cuan berdua apakah baru tiba di sini? Ya, baru saja sampai jawabnya Huikiam sambil menganggukan kepala. Ingin menonton pertandingan Lui Tai Hektometer? Hektometer. Kedatangan cuan-cuan sangat kebetulan, hari ini boleh menonton dengan puas. Dengan sejujurnya aku sejak dilahirkan di dalam dunia belum pernah puas, katamu. Apa maksudmu? Oh, cuan-cuan kiranya masih belum tahu hari ini Tai Chu, pemimpin atau jagoannya, akan memberikan hadiah kepada pemenang. Tanda petik. Apakah yang diherankan? Pelayan itu tertawa menyeringai lalu berkata, Tai Chu sejak dimulainya pertandingan itu, hanya sekali menampakan muka, selanjutnya tidak kelihatan di panggung lagi. Hari ini kabarnya hendak turun tangan sendiri untuk memberikan hadiah kepada yang menang, soal ini menggemparkan seluruh penduduk kota. Cuan-tuan, Tai Chu itu ada aku pikir tentunya entah didadari siapa yang menjelma di dalam dunia. Kalau manusia biasa, tentu tidak mempunyai kecantikan demikian. Siapa yang melihatnya saja sejenak, pasti akan terbang semangatnya. Loh, Tai Chu seorang wanita? Betul. Ha, 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 bidadari yang turun ke dalam dunia itu kalau aku mendapat kesempatan untuk berkenalan dengan perempuan secantik itu, tak sia-sia hidupku di dalam dunia. Mendengar keterangan pelayan itu, Hui Kiam mengerutkan keningnya. Katanya, siapa yang mendirikan Lui Tai itu ini, ha, ha, tidak tahu. Di mana letaknya Lui Tai itu? Di tanah lapang depan Wisma Pahlawan, Wisma Pahlawan? Ya, gedung itu sebetulnya peninggalan seorang pembesar di dalam kota ini, sekarang dirubah jadi Wisma Pahlawan. Barang siapa yang berkepandayan tinggi dapat memenangkan dalam pertandingan di atas Lui Tai itu, diterima masuk ke dalam Wisma Pahlawan itu dan akan disambut serta dijamin oleh Tai Chu sendiri. Ah, sayang aku tidak mengerti ilmu silat. Di mana letaknya Wisma Pahlawan itu? Di kota bagian barat. Cuon-cuon boleh mengikuti orang-orang banyak itu ke mana arah mereka berjalan, pasti tidak salah lagi. Sebelum meninggalkan tamunya pelayan itu menambahkan keterangannya. Ini merupakan suatu kejadian besar di dalam kota ini selama beberapa ratus tahun paling belakang. Setelah pelayan itu berlalu, Hui Kiam berkata kepada orang tua tiada turunan dengan suara perlahan sekali. Bagaimana pikiran Chiam Pue dalam urusan ini? Orang tua tiada turunan itu berpikir sejenak baru menjawab, menurut keterangan pelayan tadi itu, Tai Chu-nya adalah seorang wanita, bahkan wanita yang cantik sekali. Selagi rimba persilatan sedang banyak urusan seperti sekarang ini, kejadian ini pasti mengandung maksud tertentu. Tidak ada larangan, kita coba pergi menyaksikan, mungkin saja bisa menemukan bahan apa-apa. Kalau begitu mari kita pergi ke sana. Keluar dari rumah makan, jalan besar telah sesat. Orang berduyun-duyun menuju ke barat. Hui Kiam berdua juga mengikuti arus manusia itu, berjalan senaknya. Dekat tembok kota bagian barat, ada sebuah gedung tua yang sangat besar bentuknya tetapi gedung itu sudah diperbarui. Di pintu gerbang terpanjang satu papan merk besar yang terdapat tulisan huruf emas, Wisma Pahlawan. Di depan pintu, berdiri delapan orang gagah yang masing-masing membawa senjata pedang. Di depan Wisma itu, ada satu lapangan luas. Di satu sudut lapangan itu berdiri satu panggung. Itulah panggung Lwi Tai yang digunakan untuk pertandingan ilmu silat. Di atas panggung itu juga terpanjang satu papan merk yang ada tulisannya, mengadakan pertandingan untuk mencari kawan. Di bawah panggung, sudah penuh dengan manusia. Hui Kiam dan orang tua tiada turunan mendesak masuk. Di bawah keadaan demikian bagi orang biasa pasti merupakan suatu usaha yang tidak mudah, karena harus berdesak-desak di dalam gelombang manusia. Tiba-tiba tangan Hui Kiam merasa ada barang yang disesakan. Dalam keterkejutannya ia segera berpaling untuk mencari siapa orangnya yang menyesakan benda itu. Tetapi orang-orang itu semuanya nampak masih asing, sehingga ia tidak tahu siapa yang telah berbuat. Ketika ia memeriksa benda apa yang diberikan itu, ternyata hanya segulung kertas. Dengan perasaan heran ia membuka dan membacanya. Di atasnya tertulis tulisan yang berbunyi. Berusahalah menghancurkan Lui Tai ini, untuk menolong kawan-kawan kita yang tidak berdosa. Di bawah surat tertanda orang menebus dosa. Hui Kiam merasa bingung. Ia berikan surat itu kepada orang tua tiada turunan seraya berkata. Ciam Pue, kau pikir bagaimana? Berbuat seperti apa yang tertulis dalam surat itu kita harus bertindak? Hmm, di situ bukan saja jelas menyuruh kau berusaha sekuat tenaga, untuk menghancurkan Lui Tai ini. Menolong kawan-kawan yang tidak berdosa, apa maksud perkataan ini? Ini yang merupakan soal pokok, juga teka-teki yang harus kita selidiki, setelah usaha kita selesai pasti akan tahu. Mengapa orang menebus dosa tidak mau mengunjukkan dirinya? Mungkin masih ada keperluan lain yang harus diaturnya sendiri, ia benar-benar seperti Sukma tidak buyar yang selalu mengikuti diriku, agaknya selalu berada di sampingku. Aku percaya tindakan orang menebus dosa ini pasti mengandung maksud dalam, mungkin pertandingan di atas panggung Lui Tai ini merupakan salah satu maksud jahat persekutuan bulu emas. Sebiarlah kita menantikan dulu setelah pertandingan dimulai, kita nanti akan bertindak dengan melihat suasana. Pada saat itu tiba-tiba terdengar tiga kali bunyi suara gembreng. Suara riuh orang bicara seketika sirap, semua metu ditujukan ke atas panggung pertandingan. Seorang laki-laki berpakaian ringkas, keluar dari belakang panggung dan berjalan dengan tindakan perlahan, dari gerak-gerik dan sikap orang itu, mengunjukkan ia ada seorang berkepandayan tinggi yang mempunyai kekuatan luar dan dalam sudah cukup. Sempurna. Orang tua itu setelah memberi hormat kepada penonton lalu berkata, Aku yang rendah Maye Uchiu, hari ini mendapat giliran yang memimpin pertandingan ini. Harap bapak-bapak, saudara-saudara, suka memberi pelajaran. Hari ini Taisu kami akan memberikan hadiah sendiri kepada pemenangnya, sekarang silahkan siapa yang hendak mulai lebih dulu. Orang-orang di bawah panggung terdengar suara riuh, agaknya sedang memperbincangkan urusan Taisu. Tiba-tiba sesosok bayangan orang lompat melesat naik ke atas panggung. Ternyata adalah seorang pahlawan muda berusia 20 tahun. Maye Uchiu segera menyambut dan berkata sambil memberi hormat. Harap memberitahukan nama dan asal-usul saudara, sekedar untuk memenuhi tata tertib pertandingan. Aku yang rendah bernama Chie Leng, tidak berpartai saudara Chie ingin mengadakan pertandingan care bagaimana dengan sepasang tangan kosong. Silahkan tunggu dulu ada apa. Jikalau aku yang menang, bolehkah minta pelajaran dari Taisu sendiri? Boleh, jikalau saudara dapat menjatuhkan aku dalam tiga jurus, baru berhak menantang Taisu. Tiga jurus. Ya, kalau sudah sampai sepuluh jurus itu dihitung seri, saudara juga berhak mendapat undangan untuk masuk ke dalam wisma pahlawan. Semua peraturan ini sudah diterangkan sejak hari. Pembukaan pertandingan ini. Saudara barangkali orang luar kota yang baru sampai. Tahu, sekarang mari kita mulai. Pemuda itu segera membuka serangannya. Ia mengarah bagian dada lawannya. Gerakan pemuda itu nampaknya sangat aneh. Ma Ye Uchiu nampaknya sangat tenang. Ia menantikan sampai tangan lawannya sudah dekat, baru mengerahkan tangannya untuk menangkis. Kepandaian pemuda itu sesungguhnya cukup hebat. Dalam demikian ia masih bisa merubah gerakannya sementara tangan kirinya dengan kecepatan bagaikan kilat memotong dari samping. Di bawah panggung para penonton memuji gerakan pemuda itu. Ma Ye Uchiu nampaknya juga satu lawan tangguh. Tangan kiri yang digunakan untuk menangkis serangan cepat sekali membacok ke bawah sedang tangan kanannya dengan cepat menyambar urat na di tangan kiri lawannya. Kecepatan orang Shima itu sesungguhnya sangat mengagumkan. Cie Leng mengelakkan dirinya ke belakang tiga kali tubuhnya hampir rata dengan permukaan lantai panggung, kemudian dengan satu gerakan jumpalitan, dengan beruntun kakinya melakukan tendangan delapan kali, semua tendangan itu ditujukan jalan darah terpenting bagian atas dan tengah anggota badan lawannya. Serangannya itu sangat berbahaya dan ganas, dari sini dapat dilihat kepandainya. Ma Ye Uchiu berputaran bagaikan gangsing, kemudian membentak dengan suara keras. Pergilah! Di antara suara seruan tertahan, Cie Leng dipukul turun ke bawah panggung oleh Ma Ye Uchiu dengan satu gerakan aneh. Pemuda itu buru-buru nyerusup lari ke dalam orang banyak. Ma Ye Uchiu lalu berkata sambil bersenyum, siapa lagi yang ingin maju? Baru saja menutup mulutnya dari bawah terdengar suara nyaring. Aku guji hendak mengawani kau main-main beberapa jurus. Seorang laki-laki bertubuh besar melompat naik ke atas panggung. Sahabat! Tanda petik! Aku bernama guji, sahabat-sahabat dunia kangong memberikan nama julukan aku kerbau besi, aku datang dari luar perbatasan. Menggunakan senjata apa sepasang kepalan tangan. Jawabnya yang kasar itu menimbulkan suara tertawa riuh. Ma Ye Uchiu berkata sambil memberi hormat. Silahkan! Guji menggerakkan dua kepalan tangannya. Ia mulai membuka serangan. Meski orang yang kasar, tetapi gerakannya tidak kasar, dengan care, teratur ia menghujani lawannya dengan serangan yang hebat sekali. Itu adalah serangan yang menggunakan kekuatan tenaga luar tetapi sedikitpun sukar dicari lowongannya. Karena hebatnya serangan itu sehingga keadaan di sekitar panggung itu seperti ada angin menyampar. Ma Ye Uchiu juga segera merubah siasatnya. Ia sekarang menggunakan kekerasan untuk menyambuti setiap serangan lawannya sehingga merupakan suatu pertandingan keras lawan keras yang amat seru. Sebentar saja pertandingan itu sudah berjalan delapan jurus. Ma Ye Uchiu yang mendapat kesempatan, tangannya menerobos masuk sampai ke depan dada Guji. Akan tetapi, ia tidak mengerahkan kekuatan tangannya, hanya dalam waktu sekejap mati saja ia merubah lagi gerakannya. Ma Ye Uchiu sengaja melepaskan kesempatan baik untuk merobohkan lawannya, apa sebabnya? Perbuatannya itu, kecuali Lih Wikiam, barangkali tidak ada berapa orang yang dapat melihatnya termasuk orang tua tiada turunan. Kemudian terdengar suara tambur berbunyi, lalu ada pengumuman bahwa pertandingan itu berakhir dengan keadaan seri. Selanjutnya Guji diantar oleh dua orang berpakaian hitam, melompat turun dari panggung dan terus menuju ke wisma pahlawan. Para penonton menyambutnya dengan tepuk tangan riuh. Perasaan curiga timbul dalam hati Hwi Kiam. Dilihat sepintas lalu, pertandingan di atas panggung Lui Tai ini tiada apa-apanya yang luar bisa. Kepandaian Guji memang jauh lebih tinggi daripada Cie Leng, sehingga jurus kedelapan baru tampak kelemahannya, tetapi sedikit lewongan itu hanya seorang berkepandaian tinggi semacam Ma Ye Uchui yang bisa menggunakan, Tetapi Ma Ye Uchui yang seharusnya menang ia tidak suka memenangkan pertandingan itu, malah dibikin seri, terang ini adalah perbuatan Ma Ye Uchui yang menghargai kepandaian lawannya apalagi orang shima itu juga tidak mengunjukkan sifat-sifat kejahatannya. Jadi apa maksud orang menebus dosa menyuruhnya menghancurkan Lui Tai ini untuk menolong kawan sesamanya yang tidak berdosa? Selagi masih berpikir, seorang setengah tua berusia kira-kira 40 tahun, dan berjenggot panjang dengan berpakaian seorang sastrawan, melayang ke atas panggung. Seperti biasa Ma Ye Uchui menyambut sambil memberi hormat kemudian berkata, Silahkan memberitahukan nama dan golongan. Sastrawan berjenggot panjang itu membalas hormat sebagaimana layaknya, baru menyaut. Aku yang rendah bergelar sukma tidak buyar, tiada berpartai tiada bergolongan. Disebutnya nama sukma tidak buyar itu sungguh mengejutkan Hui Kiam, karena nama julukan itu adalah nama julukan yang biasa digunakan oleh I.E.T. Hoan. Apakah sastrawan berjenggot panjang ini adalah I.E.T. Hoan yang menyaru? Kepandaian I.E.T. Hoan menyaru sesungguhnya luar biasa, hanya dari luarnya saja orang tidak akan dapat mengetahui, apalagi ia pandai sekali merubah gaya dan logat pembicaraannya, maka juga tidak mudah untuk mengenali dari suaranya. Setelah mendengar perkataan sastrawan berjenggot panjang itu, wajah Ma Ye Uchiu agak berubah. Ia berkata, sahabat bernama sukma tidak buyar benar. Sahabat mau menggunakan senjata apa? Sudah cukup dengan sepasang tangan kosong saja kalau begitu silahkan saja. Tunggu dulu, aku ingin minta penjelasan lebih dulu.